Beralih ke informasi lain, Satres Narkoba Polres Pematang Siantar berhasil menangkap 4 jaringan pelaku peredaran narkotika jenis sabu asal Kabupaten Sima, Lungun. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu sebanyak 1,20 gram, sebuah ponsel, dan uang tunai sebesar 100 ribu rupiah. Baik, rekan-rekan selamat siang. Siang ini kita laksanakan rilis terkait dengan ungkap kasus narkoba di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Kami sampaikan pada rekan-rekan semua bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, sekira pukul 13.30, tim opsional unit 1 Satres Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki atas nama Deddy Wayudi di Jalan Tambun Timur, Kelurahan Tambun, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Adapun, seorang laki-laki Deddy Wayudi ditangkap hubungan dengan memiliki narkotika jenis ganja, dengan barang bukti, ulangi jenis sabu-sabu, ulangi jenis sabu-sabu, dengan barang bukti sabu-sabu 1 paket dengan berat bruto 1,20 gram. Dari keterangan, tersangka diri Wayudi, tim opsional Sares Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki atas nama Budi Satria. Dari Budi Satria, diperoleh barang bukti sabu dengan berat bruto 0,17 gram, berikut uang Rp220.000, di mana Budi Satria ini merupakan kurir dari penjualan narkoba. Selanjutnya, tim juga mengamankan Budi Prastio, yang dari Budi Satria, diamankan uang Rp155.000 dan 1 unit handphone. Budi Satria ini merupakan juga kurir. Selanjutnya, tim mengamankan Arsab Maulana. Arsab Maulana ini merupakan penjual atau kategori bandar dari yang bersangkutan, diamankan barang bukti sabu dengan berat bruto 0,53 gram, uang Rp150.000 dan HP merek tipe warna hijau. Ketiga tersangka pengembangan ini diamankan di Perkebunan Karet, Kebun Bangun 17, di Desa Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Ada pun barang bukti keseluruhan yang telah diamankan. Satres Narkoba Pores Pementang Siantar berupa sabu-sabu dari tangan tersangka Dedy Wayudi sebanyak 1,20 gram, uang tunai Rp100.000, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru, 1 buah handphone merek Tivo warna biru. Dari tersangka Asran Maulana yang merupakan penjual, diamankan barang bukti berupa 1 buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 klip sabu dengan berat bruto 0,53 gram dan 5 plastik klip kosong, serta 1 buah sendok terbuat dari pipet uang tunai Rp150.000, 1 buah handphone merek Pivo warna hijau, dan 1 buah unit sepeda motor merek Jupiter Jet tanpa blad. Dari tersangka Budi Satria sebagai kurir ditemukan uang tunai Rp220.000, 1 buah paket sabu dengan berutu 0,17 gram, 1 buah handphone merek Samsung warna merah. Dan dari tersangka Budi Prastio yang merupakan kurir, disita barang bukti uang tunai Rp155.000, dan 1 buah unit handphone merek Tivo warna silver. Terkait dengan perbuatan barang tersangka, barang tersangka diterapkan pasal 114 ayat 1 subsidir, pasal 112 ayat 1 undang-undang RINOR 35 tahun 2009 tentang napotika. Dengan ancaman 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kami, Satres Narkoba, Pores Pematang Siantar, tentap komitmen dalam memberantas pedera narkoba di wilayah KUM Pores Pematang Siantar. Demikian, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!